Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak ke dalam investasi bodong, Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, Kebumen menggelar Sekolah Pasar Modal Syariah. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi di Hotel Meksoli Kebumen, Sabtu, tanggal 22 September tahun 2022. Kegiatan mengakak tema menjadi Investor Syariah, Gaya Hidup Cerdas Kekimian, dengan menghadirkan dua narasumber yakni dari Bursa Efek Indonesia, B. Prosidah dan Pintrako Sekuritas Kusumbak Kamputasari. Hadir Kepala Dinas Disperindak KUKM Frans Haidar, Dewan Pakar Pengurus Daerah MES Kebumen Dr. Kiai Haji Imam Satibi dan Ketua 1 MES PD Kebumen Buk Sinun serta para peserta. Materi yang disampaikan kepada para peserta, satu tentang bagaimana berinvestasi yang baik. Ambil perusahaan-perusahaan yang aman, kemudian yang bagus, sehingga ketika kita berinvestasi tidak salah lagi. Investasi tidak hanya yang tidak bergerak, tapi juga investasi bisa disaham, bisa juga disukuk, di reksadana, dan yang lain. Ya, dengan fenomena belakangan ini, mengenai investasi bodong, khususnya mungkin terjadi kebumen juga ya, dan dan lainnya, memang acara ini menjadi salah satu solusi juga bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Karena mengapa? Karena memang investasi pada dasarnya tidak hanya halal, tapi juga harus legal. Nah, legal inilah yang menjadi poin penting juga, di mana agak banyak lembaga-lembaga terkait, baik otomatis jasat keuangan, yang terus mengawasi bagaimana kegiatan pasar modal syariah kita di Indonesia. Nah, ini juga tentu menjadi semacam edukasi bagi masyarakat bahwa pasar modal syariah di Indonesia ini tidak hanya untuk semua umat muslim, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ingin investasi yang halal.